Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Inten Musika. Hari ini kakak akan membacakan sebuah buku yang berjudul Tiga Rumah Ajaik. Ditulis dan diilustratori oleh Wong Kiwi, diterbitkan National Library Board Singapura, dan dibacakan oleh Inten Musika. Pada suatu masa di sebuah negeri hiduplah seorang kakek yang certing cendekia. Ia mendiami rumah di tepi sungai bersama ketiga putrinya. Kakek ini menguasai ilmu sihir, akan tetapi ia menyembunyikannya dari semua orang, termasuk putri-putrinya sendiri. Hingga suatu hari, ia mengumpulkan mereka dan berkata, Anak-anak, waktuku di dunia tinggal sebentar lagi. Tiba saatnya, aku membagikan harta warisan. Manfaatkan dengan baik, agar kalian dapat hidup dengan tentra. Pesannya Warisanku berubah tiga rumah ajaib. Rumah pertama, terus menerus menghasilkan makanan. Takkan habis, meskipun kalian lahap sebanyak-banyaknya. Rumah kedua, selalu terisi emas. Takkan habis, meskipun kalian membelanjakannya sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, adalah rumah penuh buku. Di rumah itu, kalian selalu menemukan buku baru yang belum pernah kalian baca. Ayah, aku mau rumah penghasil makanan, teru putri pertama, supaya aku tak mati kelaparan. Berikan padaku rumah yang penuh emas, putri kedua merajo, supaya aku bisa membeli pakaian dan perhiasan yang ku mau. Kakek itu pun menoleh ke putri bungsu kesayangannya. Nah, hanya rumah buku yang tersisa untukmu. Percayalah, rumah inilah yang terbaik di antara semuanya. Ayah, kamu adalah seorang cerdik cendekia. Tentu aku percaya pada ucapanmu. Akanku jaga rumah buku sebaik mungkin. Tak lama kemudian, kakek itu pun meninggal. Putri pertama menempat di rumah penghasil makanan. Semua kebutuhan perutnya tersedia secara cuma-cuma. Pekerjaan gadis itu hanyalah makan, makan, dan makan saja. Tubuhnya makin gendut, sampai-sampai ia tak bisa keluar dari pintu rumahnya sendiri. Putri kedua tinggal di rumah penuh emas. Tanpa harus bekerja keras, ia bisa membeli semua barang yang diinginkannya. Ia terus-menerus membelanjakan emasnya, hingga rumah itu penuh sesak dan tak bisa ditinggal lagi. Sementara itu, putri bungsu menghabiskan hari-harinya dengan membaca. Bertambahlah ilmunya, dan jadilah ia seorang yang cerdik cendekia. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia menolong orang lain sekaligus bekerja. Orang-orang memberinya upah yang cukup untuk membeli makanan dan apapun yang ia butuhkan. Kendati punya uang, ia dapat berhemat karena mempelajari aneka keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memasak, menjahit, dan membuat barang-barang sendiri. Kabar tentang kepakarannya pun tersiar hingga ke seluruh negeri. Orang berduyun-duyun datang kepadanya, termasuk kedua saudarinya. Ia tak pernah pelit ilmu. Justru sangat senang jika orang-orang mau belajar darinya. Sehingga ia menjadi makin bijaksana. Orang-orang akhirnya bermukim di sekitar rumah buku. Si Bung Su dengan senang hati membuka pintu rumahnya untuk warga sekitar. Ia mengisi hari-harinya dengan mengajar dan menyumbangkan buku. Ajaibnya rumah itu tak pernah kehabisan buku baru. Warga pun menyematkan gelar perempuan cindekia untuknya. Mendengar julukan ini, Si Bung Su terkenang akan mendiang ayahnya dan berkata, Ayah, sungguh kamu telah memberikan rumah terbaikmu. Jika suatu saat kamu menjumpai rumah dengan seorang yang asik membaca buku di dalamnya, Mungkin saja itu adalah rumah perempuan cindekia. Rumah ajaib yang selalu penuh dengan buku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.